Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojimelodis Oke, di video kali ini aku baru berbagi tutorial melodi tek vokal atau melodi instrumen lakunya Fausi Bima yang berjudul Hadirmu Bagai Mimpi Oke, langsung saja Untuk chord dasarnya, aku menggunakan chord G minor Nah, bagi teman-teman yang baru tau channel ini Jika teman-teman ingin request lagu, silahkan tulis di kolom komentar Dan sebelumnya, teman-teman bisa klik tombol subscribe dulu Agar aku semakin semangat dalam membuatkan konten tutorial lainnya Oke, langsung saja untuk melodi intronya seperti ini Pertama kita main di senar 3, fret 5 Slide ke fret 7 Senar 1, fret 6 Kemudian ini Senar 1, fret 5 Dan fret 6 kita hammer Pull off Kemudian ke senar 2, fret 8 Ini senar 2, fret 6 Senar 3, fret 7, fret 6 Kemudian senar 1, fret 10 Kemudian senar 2, fret 13 Aku ulangi Ini yang dari senar 2, fret 10 Senar 3, fret 12 Senar 4, fret 10 Kita slide ke fret 12 Oke, aku mainkan sekali lagi bagian intro Coba perhatikan baik-baik seperti ini Oke, kemudian kita ke bagian verse untuk melodinya seperti ini Terima kasih telah menonton! Senar 2, fret 6 Senar 2, fret 6 Kemudian senar 3, fret 8 Senar 2, fret 8 Aku ulangi ya Kemudian slide lagi ke fret 8 Senar 2 Ini pull off ya Ini pull off ya Kemudian selanjutnya Ini ya, dari senar 3, fret 5 Atau slide Bebas, aku ulangi Ini senar 3, fret 7, fret 7 Dengan fret 8, kita pull off Kemudian ke senar 4, fret 10 Ini dari fret 10, fret 8, fret 7 Selanjutnya Ini ya, senar 3, fret 5 Kita hammer dulu Senar 2, fret 4 Fret 6, fret 4, fret 3 Aku ulangi sekali lagi Coba perhatikan baik-baik Coba perhatikan baik-baik Kemudian ada sedikit feel Kemudian ada sedikit feel Seperti ini Kemudian fret 6 Senar 1, fret 3 Fret 6 Fret 5 Oke, jadi seperti itu Kalau teman-teman masih bingung Teman-teman bisa undur aja videonya Nah, teman-teman bisa pelajari Sampai paham Oke, kemudian kita masuk ke bagian Karena di bagian versi yang kedua sama Kita masuk ke bagian interlude-nya Untuk main interlude-nya seperti ini Dari senar 4 3, fret 12 Ini ya, pelannya Kemudian berikutnya Dari senar 4, fret 10 Aku ulangi Kemudian Dari senar 3, fret 12 Senar 2, fret 10 11 Kemudian senar 1, fret 13 Senar 1, fret 10 Kemudian hammer on Aku ulangi lebih pelan lagi Coba perhatikan bagi-bagi seperti ini Oke, itu bagian interlude-nya Kemudian kita masuk ke bagian ref Untuk melodinya seperti ini Jadi dari senar 2, fret 10 Kita slide dulu ke fret 11 Aku ulangi Ini senar 3, fret 12 Kemudian dengan senar 4, fret 12 Ini senar 4, fret 13 Jangan sampai salah Jangan sampai salah Kalau salah ya bisa Fals Aku ulangi Jangan sampai salah kemudian sebelum masuk ke bagian ref byte yang kedua kan ada sedikit berbeda ya kita ada sedikit feel seperti yang ada di interlude tadi seperti ini sebelumnya udah aku jelaskan tadi nah kemudian kita langsung masuk saja ke bagian ref byte yang kedua seperti ini dari sinar 2 fret 10 ini ya aku ulang kemudian bagian ini sama dengan byte yang pertama udah seperti itu jadi sedikit berbeda aja sih kemudian kita masuk bagian berikutnya seperti ini dari sinar 1 fret 6 ini ya kemudian pull off senar 2 fret 8 ini ya senar 2 fret 8 dengan fret 6 senar 3 fret 8 fret 7 kemudian ini senar 4 fret 10 kemudian pull off ke senar 4 fret 6 kemudian kemudian kita balikin lagi nah ini ada kromatiknya ya kemudian senar 3 fret 8 kemudian senar 3 fret 7 6 5 senar 3 fret 5 senar 4 fret 8 fret 5 kemudian senar 4 fret 7 aku ulangi seperti ini udah jadi segitu aja sih tutorialnya semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi para pemula yang sedang melodi lagu ini dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian suka klik tombol like serta share jika ada teman-teman kalian yang ingin belajar melodi juga ya oke sekian dulu videonya sampai bertemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.